Intro Setiap ada momen, Akpar Majapahit selalu menggelar kompetisi memasak antar mahasiswa. Seperti di bulan Februari ini, bersamaan dua momen besar Akpar Majapahit mengadakan Imlek and Valentine Food Competition. Untuk Imlek Food Competition, diikuti 11 kelompok dari mahasiswa jurusan kuliner. Mereka diharuskan memasak dengan tema Unique Chinese New Year Food. Intro Tristock Institute memberi inovasi Bersama-sama Tristock Institute capailah cita-cita Tristock Institute raihlah mimpimu Tristock Institute memberi inovasi Tristock Institute wujudkan suksesmu Menampak masa depan bersama Tristock Institute Mengenal berbagai dunia bersama Tristock Institute Tristock Institute, you can learn that everything you need Tristock Institute capailah cita-cita Tristock Institute raihlah mimpimu Tristock Institute memberi inovasi Tristock Institute wujudkan suksesmu Tristock Institute capailah cita-cita Tristock Institute raihlah mimpimu Tristock Institute memberi inovasi Tristock Institute wujudkan suksesmu Mengapa masa depan bersama Tristan Institute Mengenal berbagai dunia bersama Tristan Institute Beragam masakan mereka kreasikan, tentunya dengan beragam filosofi Sehingga kreasi masakan yang mereka buat tidak hanya bisa dinikmati namun juga bermakna Seperti penuturan beberapa peserta berikut ini Di sini kita menyajikan Chinese Insum Tower Dim sum ini terdiri dari tiga macam Lumpia, gotie, dan kue lotus Di sini gotie berasa asin, kue lotus manis, dan lumpia asin Makna dari makanan ini adalah semoga di kehidupan yang di tahun baru ini Kehidupan kita lebih berwarna-warni seperti dim sum kita Jadi yang kita masak adalah Devil Meat Trap in the Dragon Jadi ini fillingnya kita pakai daging Sama vegetable, kita saute, terus kita steam, baru kita goreng Dan ini sejarahnya, ini kan yang kemarin tahun naga Jadi perpindahan antara naga ke ular Jadi ini telur ularnya, ini mau menetes pas imlek nanti Pastinya kalau kita bisa menang ya syukur, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa Kita ini ajang kompetisi untuk cari pengalaman saja Semua peserta menunjukkan inovasinya membuat masakan untuk imlek Dengan bahan-bahan yang beragam pula dan tentunya khas imlek Seperti mie panjang umur, dim sum, udang keriting, kakap dan kepiting, buah naga, kurami merah, ayam, dan bermacam jenis sayuran Masakan yang mereka olah menunjukkan kemeriahan perayakan imlek Menampak masa depan bersama Tristan Institute Mengenal berbagai dunia bersama Tristan Institute Tristan Institute, you can learn that everything you need Tristan Institute, capailah cita-cita Tristan Institute, capailah mimpimu Tak kalah dengan peserta imlek food competition Peserta valentine food competition pun beradu kreasi Ada enam kelompok mahasiswa dari jurusan patiseri yang ikut kompetisi ini Mereka wajib membuat kue bertema sweet patiseri love competition Keenam kelompok mahasiswa patiseri ini menyulap kek mereka Menjadi kek dengan cerita-cerita romantis Yang tentu menandakan hari kasih sayang Seperti Faramita dan Novi Mereka membuat cherry blossom of love Atau bunga sakura yang mekar di musim seni Di atas coklat kek yang mereka buat bertabut bunga sakura Dan sepasang kekasih yang sedang menyatakan cinta Serta sulat yang diberikan sang lelaki kepada kekasihnya Kami mempersembahkan tema dari cake kita hari ini Jadi itu kami membuat di dalamnya cake coklat Terus di luarnya kami hias dengan plastic icing dan beberapa royal icing di taburan disini Kami menaburkan bunga-bunga Itu intinya cherry blossoms yang sedang bermekaran di musim semi Jadi ceritanya disini ada dua couple yang sedang menyatakan cinta Dan di atas ini Rincian dari surat yang diberikan oleh pasangan lelaki ke perempuan Ya harapannya buat lomba yang hari ini Semoga mendapat pengalaman lebih Nantinya meskipun menang, kalah atau gimana Kami akan terima Ya namanya juga perlombaan Berbeda dengan Farah Mita dan Novi Endah dan Ayu yang baru dua minggu menjadi mahasiswa di Akbar Majapahit Juga memamerkan kue romantis kreasi mereka The Secret of Haydn Getau Apa sih Endah dan Ayu The Secret of Haydn Getau? Jadi kuenya itu creamy Karena di dalamnya kita pakai cream cheese juga Dark chocolate melted juga Di dalam adonan kuenya itu sendiri Harapannya sih kebetulan kita murid baru disini Baru dua minggu, belum sebulan juga Mencari pengalaman pertama Kedua juga Belajar berani ya Belajar berani tampil lah Biar kita masih pemula Kita mau mencoba dengan sekeras mungkin yang kita bisa Asisten Direktur Satu Bidang Pendidikan Akbar Majapahit Ibu Uca mengatakan kompetisi antar mahasiswa ini sengaja digelar untuk mengetahui kemampuan mahasiswa Mereka dibebaskan membuat resep makanan kreasi dan inovasi sendiri Kompetisi ini gratis tanpa dipungut biaya apapun Bahkan bahan-bahan yang dibutuhkan peserta sudah disediakan oleh kampus Ini adalah untuk menyambut Hari Raya Implek dan Valentin Nah kita menggali kreativitas mahasiswa Untuk bisa berani tampil di atapan publik gitu tentunya Jadi kita latihan intern dulu Kemudian yang kedua Memunculkan rasa atau kreativitas mahasiswa tentang bidang kulineri dan petiseri Mahasiswa ini diuji oleh juri-juri yang profesional dari bidangnya Terutama ada satu juri namanya Ibu Dr. Ana Rene Erbah Yudi Itu adalah seorang Direktur dari Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional Nah itu beliau ini adalah yang meluarkan sertifikat Sebagai kepanjangan tangan dari Badan Sertifikasi Profesi BNSP dari Pusat Jakarta Nah itu dari radio dan juga dari stasiun televisi Itu juga kita undang untuk memberikan motivasi mahasiswa bahwa acara ini memang acara intern Tapi masih bisa untuk ditampilkan di acara ekstern keluar Waktu memasak hampir habis Tampak ketegangan di wajah para peserta Untuk Imlek Food Competition Tiap peserta hanya diberi kesempatan memasak selama 90 menit Sementara Valentine Food Competition peserta diberi waktu menyelesaikan masakannya selama 120 menit Siapa yang akan jadi pemenang di kompetisi ini Yang akan memperoleh hadiah uang 400 ribu rupiah untuk juara pertama Dan 200 ribu rupiah untuk juara kedua Sebelumnya kita tanya dulu komentar juri tentang kompetisi ini dan hasil masakan para peserta Akademi Pariwisata Mojabahit ya Kan relatif memang masih baru ya Dan ini memang ya seperti-seperti ini Kegiatan-kegiatan yang bisa memacu Bagaimana mahasiswa itu bisa berkreasi Ya lebih kreatif Dengan adanya lomba ini mereka satu sama lain bersaing Bersaing untuk maju Dan ini memang salah satu keharusan daripada sekolah-sekolah Kayak kuliner ini, pariwisata ini Untuk bagaimana mahasiswanya itu bisa melakukan apa yang didapat di perkulian Itu saya kira, jadi bagus banget ya Secara periodik itu selalu diadakan Sudah cukup bagus Karena saya mendengar tadi ada beberapa mahasiswa itu mahasiswa baru Jadi mereka sudah ada keberanian ya Keberanian Kalau tesnya standar ya resipi Tapi saya melihat hasil oven Hasil masak mereka itu sudah standar bagus Jadi gak ada yang roti itu jadi keras Bantat itu gak ada Jadi sudah standar Tentu saja ada plus-plusnya ya Kreatifitas dia menyajikan Kreatifitas dia menghiasnya Nah itu yang saya katakan Itu selalu harus dilatih dan dikembangkan Juri yang terdiri dari Ibu Reni Wahyudi Dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Nasional Jawa Timur Merlin Maria dari Jawa POS Dan Yosi Hartanti dari SDOTV Memutuskan pemenang untuk Imlek Food Competition Yaitu pada peserta Roland dan Farah Dengan judul masakan Dessil Meat Strap in Dragon Sebagai juara pertama Serta Octavia dan Sri Mariani Dengan judul Masakan Nano Nano Vulcano Sebagai juara kedua Terima kasih telah menonton! Sementara untuk Valentine Food Competition Juri memutuskan juara pertama diraih Endah Wardiani dan Ayu Anggraini Dengan judul masakan The Secret of Hidden Gitao Serta juara kedua diraih Faramita Utami Bunai dan Novi Liandi Yang membuat Cherry Blessing of Love Dan bagaimana perasaan mereka menjadi juara kompetisi ini? Kesannya sih sangat senang banget ya Gembira sekali Karena kita murid baru disini Tapi kita bisa nunjukin Kalau kita bisa I mean gak kalah dengan Murid-murid yang lain gitu Yang bahkan lebih lama jauh dibanding kita Tidak lupa terima kasih juga sama Pak Oce Guru-guru kita Pembimbing kita Jadi kita banyak berguru juga pada beliau Minta pertimbangan pada beliau Akhirnya bisa jadi juara Terima kasih Pak Oce Kesan-kesan kita yang pasti yang pertama Kita gak nyangka Kita bisa juara ya Soalnya yang lainnya Bener-bener Bagus-bagus juga Kreatif Rasanya mereka enak-enak Cuman akhirnya kita yang keluar Ya lumayan lah Senang banget ya Sebenarnya kita buat itunya Percobaan itu udah bener-bener Berkali-kali Jadi ini sudah membuahkan hasil Ya Terbayarkan ya Semua pemenang kompetisi ini Akan berpartisipasi di Jawa Post Cooking Demo Yang akan berlangsung di tunjungan Plaza Surabaya Terbayang Prestang Institute Cabailah cita-cita Prestang Institute Perinsipan Bersama-sama Prestang Institute Cabailah cita-cita Prestang Institute Berikan membimu Prestang Institute Berikan inovasi Prestang Institute Terima kasih.